Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Ketemu lagi di channel youtube blind project Channel youtube paling blind Sa Indonesia Raya Pada kesempatan Kali ini Saya lagi Kebetulan ngopi sama Guru Teman Apa yos Tulur Pengusaha Sembarang lah ini Gus termasuk Guru spiritual juga Ini bagi saya Namanya yaitu Termasuk Di youtube ada youtuber juga Yaitu Roni Lumajang Fising Mas ya Roni Lumajang Fising Konten khusus mancing Dan itu pun masternya ya ini Master Maman ini yang ngajarin saya Master Wong Jadi mulai dari awal saya mencoba youtube Kemudian proses pengeditan Proses Ya Trik-trik Teknik-teknik ya Teknik-teknik untuk ke youtube Itu Semua saya dikasih tahu oleh master Maman Ini beliau ini Termasuk gun saya ini Dengan alat apa mas Ya model HP Model HP HP yang dua RAM Alhamdulillah katanya master ini Secanggih alat Kalau tidak dibarengi dengan hobi juga akan bercuma Tapi Seminim-minimnya alat Kalau Dibarengi dengan kesungguhan Dengan Tekad Itikat baik Insya Allah Allah Mengijabai apa yang menjadi Tujuan dan rencana kita Bismillahirrahmanirrahim Itu pegangan saya Ini termasuk juga guru spiritual saya sebenarnya Guru Cikgu Cikgu-cikguan Jadi Mas Roni ini Saya manggilnya Mas Roni ya Jadi sebelum Terjun ke Peryutupan Beliau ini juga Pengusaha lah Sukses di bidang Bubut mas ya Alhamdulillah Saya diberi mandat Mengelola Bengkel Bubut ya Dengan Lima karyawan Ya dimana Saya harus ini Harus bagaimana ya Bagaimana Bubut itu bisa berjalan Sehingga karyawan saya itu Bisa mendapatkan Upah Gaji Sehingga bisa menghidupi keluarganya Ya hanya itu tujuan saya Di samping Bubut juga Pernah Ini apa namanya Travel Travel sampai sekarang Alhamdulillah Masih berjalan Meskipun Terseok ya Terdampak ini Ini lagi terdampak Corona ini Mas Itu armada berapa Mas Sementara masih Tiga Cuma Sekarang tinggal satu Karena Tahu sendirilah dampak Dari pandemi ini Terhadap usaha Traveling Dan sejenisnya ya Sejenisnya Karena memang Ada Sempat ada Pembatasan Keluar kota Dan lain-lain Harus Harus gini Harus gitu Jadi Pasti ngaruh lah Ke travelnya Makanya itu Disambi Apa Mancing Akhirnya Kalau mancing itu Memang Hobi saya Master Hobi saya Sejak SD ya Saya dulu kan Kelahiran saya itu Gersik Ibu saya Asli Gersik Di daerah Ulum Kejamatan Dukun Disana kan banyak Spot-sepot mancing Jadi saya sering mancing Nah mancingnya dulu itu pakai Ini Pakai Benang Lengarani Sana itu Benang jahit Kemudian yang saya pancing Itu kan water-water Kecil-kecil itu Dengan pakai Jorannya Bambu Jadi memang mulai kecil Hobinya mancing ini Mas Roni Ingat Lahirnya di Gersik Teman-teman Gersik Mungkin bisa Cek Youtubenya Roni Lumajang Fising Selain Ini Apa Travel dulu juga Sempat ini mas ya Awal-awal itu Setahu saya Karena saya sering main Kesana dulu Apa Toko bangunan Bangunan ya Saya pernah membuka Toko bangunan Ternyata Toko bangunan itu Harus Apa ya Jiwa saya Bergelora Berkola Karena Toko itu Harus Kita tunggui terus Sedangkan Waktu itu ya Mulai hari Senin Selasa Rebu Kemis Jumat Satu Minggu Itu buka terus Enggak ada Liburnya Sehingga Jiwa Mancing saya itu Terganggu Terganggu Akhirnya sering Saya tinggal Kemudian Yang jaga itu Mertua Sehingga Kurang begitu Bisa Memanajemennya Jadi Apa ya Lebih tepatnya Masih Awal-awal Penjajakan Mas ya Awal-awal Penjajakan 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 Usaha Apa Memang saya Jatuh bangun Saat itu ya Sekitar tahun 92 Saya jatuh bangun Segala macam Usaha saya Lakukan Jatuh bangun Tapi saya pernah ingat Mas waktu Mas Di toko bangunan Itu Hari apa Kalau gak salah Itu Jumat Mas Tiba-tiba Pengen mancing Diajak semua Sama Mas Roni Termasuk Karyawan-karyawan Toko bangunan Iya Saat itu Langsung tak tutup Padahal Ada pembeli Mas Ya Saat itu Jiwa masih Belum Stabil Ya Ya Memang Kita harus Gimana ya Ya Ayat Tuhan Nafsul Mutma Inah Irji Ilar Bikir Rodyatan Merti Jadi Nafsu Nafs Ini harus Dikendalikan Memang Dan saat itu Saya belum Memahami Betul Tentang diri Saya Nafsu Saya Sehingga Saya nuruti Kenda Nafsu Bukan Kenda Kenda Dari Ilahianya Yang saya Turuti Jadi ya Itu kesalahan Saya Begitu Master 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 Sebenarnya Lebih Cos Dari Saya Ini Master Ini Alhamdulillah Master Ini Juga Dari Pondokan Kontor 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 Kontoran Jadi memang Gitu Awalnya Dulu Saya Baru Apa ya Mengenal Dia Ini Zaman Toko Bangunan Sebenarnya Sudah Lama Sih Tau Kan Istrinya Juga Guru Saya Masih Ada Garis Saudara Kalau Dari Ibu Kemudian Saya Sering Main Ke Toko Bangunannya Waktu Itu Awal 90an Belum Mungkin Youtube Masih Belum Trend Seperti Sekarang Jadi Kayak Aktivitas Aktivitas Itu Tidak Didokumentasikan Kalaupun Ada Dulu Itu Pakai Kamera Pakai Klisi Apa Namanya Film Pakai Film Itu Pun Apa Kadang Koyak Iyai Tuas Action Ternyata Kok Bung Kabeh Kebakaran Kan Waktu Itu Memang Agak Susah Untuk Dokumentasi Jadi Berawal Dari Situ Saya Sering Main Ke Tokonya Juga Istilah Mambu Dulur Jadi Memang Sering Sudah Mulai Kecil Saya Sering Ikut Mas Roni Kebetulan Orang tua Ayah Anda Mas Teman Saya Sering Ngobrol Kalau Malam Tentunya Ayahnya Mas Ini Agamanya Jos Saya Dulu Sering Untuk Tentang Kehidupan Itu Alhamdulillah Sampai Sekarang Yang tidak Saya lupakan Itu Adalah Begini Ini Dari beliau Tidak Saya sebut Namanya Tinggalannya Ya tinggalannya Kemudian Toko Toko bangunan Saya Sudah Sudah Melir Duk Kemudian Sering Saya dikasih Tahu Sampai Sampai Lepas Lakukan Laksanak Itu Saya pegang Sampai Sekarang Dan Akhirnya Saya Mencoba Meritis Lagi Bangun Lagi Bangun Lagi Alhamdulillah Sekarang Sudah Ya Sesuai Harapan Sesuai Takdir Takdir Saya Bahkan Bisa Menyekolahkan Anak Tinggi-tinggi Alhamdulillah Jadi Yang Masih Istilah Joss Itu Masih Exis Bengkel Bebut Mas Alhamdulillah Bengkel Bebut Masih Bisa Bertahan Dengan Adanya Pandemi Ini Ya Sedikit Berkurang Tapi Semua Itu Kita Syukuri Tetap Kita Bersyukur Apapun Yang Kita Terima Itu Tetap Kita Syukuri Kembali Lagi Ke Peryutupan Jadi Iya Mokok Saya Tak Mengopi Memang Kalau Enggak Sambil Ngopi Rokokan Kurang Sip Jadi Kembali Ke Peryutupan Teman-teman Kebetulan Hari Ini Tanggal Berapa Ini Mas Tanggal 30 30 30 Maret 2021 Selasa Selasa Apa Lali Pasaran Jadi Kebetulan Hari ini Mas Roni Ini Sudah Menerima Pin Adson Pin Google Adson Yang dikirim Dari Malaysia Melalui Kantor Post Bahkan Sempat Diinfo Langsung Oleh Pak Post Sehingga Enggak Dihantar Ke rumah Tapi Pak Pak Mas Roni Ini Mengambil Ke kantor Post Sendiri Sampai Dua Mas Sampai Dua Lembar Mungkin Bisa Ditunjukkan Mas Jadi Kan Waktu itu Mas Roni Ini Di Kebetulan Di masa Pandemi Jadi Pengajuannya Memang Agak Lambat Tidak Sama Dengan Waktu Saya Dulu Karena Pandemi Ini Imbasnya Memang Termasuk Kepengiriman Itu Ketat Jadi Mungkin Ini Entah Di Tandon Di Malaysia Sana Atau Di Post Ini Kurang Tahu Tadi Sudah Dapat Info Dari Pak Post Ini Kelihatan Asli Yang Ini Yang Belum Dibuka Mas Ya Yang Satunya Tadi Sudah Dibuka Dan Sudah Dimasukkan PIN Sekalian Mumpung Disini Tadi Apa Daftar Itu Tentang Pengelolaan Pajak Sebagai Warga Negara Yang Baik Sampai Jadi Istilahnya Walaupun Bayar 0% Itu Tetap Harus Kita Laporkan Karena Bayar 0% Itu Beda Dengan Tidak Bayar Walaupun Sama-sama Tidak Mengeluarkan Uang Itu Beda Bayar 0% Dengan Tidak Bayar Itu Beda Kalau Bayar 0% Itu Kita Dianggap Taat Bayar Karena Bayar Walaupun 0 Itu Loh Bedanya Bayar Dengan Tidak Bayar Walaupun Sama-sama Mengeluarkan Uang Taat Di dalam Pelaporan Saja Seperti itu Dan Kebetulan Saya memang Pajak itu Sekitar Tahun 2002 Sudah Kena Pajak Dari usaha Jadi Ini Sudah Berapa Lama Mas Saya Ini Dua Tahun Ini Mulai 2018 2018 Awal Awal Murni Memang Dari HP Mas Ya Dari HP Sampai Sekarang Pun Dari HP Untuk Pertama Kali Yang Punya Ide Untuk Mengabadikan Kegiatan Mancingnya Lalu Di-upload Ke Youtube Siapa Anak Saya Anak Saya Yang Perempuan Itu Yang Ngomong Pak Papa Mancing Video Nanti Tak Masukkan Youtube Itu Anak Kedua Berarti Mas Anak Yang Kedua Dan Yang Nisawa Yang Terakhir Yang Sedang Mau Ini Cari-cari Kuliah Kedah Kelas 12 Kelas 12 Dan Saya Mohon Doa Dari Setelah Semua Sahabat Sahabat Youtube Agar Anak Saya Yang Nomor Dua Ini Bisa Masuk Di Pergeruan Tinggi Negeri Sesuai Dengan Keinginannya Yang Diharapkan Dan jurusannya Juga Sesuai Keinginannya Karena Kalau Tidak Sesuai Percuma Sekolah Tinggi Tinggi Nanti Tidak Tidak Senang Aneh Betul 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 Ya Sebagai orang tua Kita harus Ya Mengarahkan Dan yang terpenting Adalah Men support Terutama Support Ininya Ya Ya Begitulah Karena Pendidikan Negara Kita Itu Tidak Murah Saya Ingat Waktu Saya Kuliah Di Surabaya Dulu Juga Begitu Semester Tiga Itu Saya Sudah Bisa Cari Uang Sendiri Saya Dulu Pernah Nyuci Di Nyuci Sepeda Ongkos Satu Hari 500 Rupiah Saat Itu Surabaya Tahun 88 88 Di Daerah Raden Saleh Surabaya Jadi Awalnya Dari Anaknya Yang Kedua Jadi Daripada Apa ya Istilahnya Istilahnya Mancing-mancing Mancing Tok Mending Didokumentasi Lalu Dimasukkan Youtube Betul Betul Sekali Kemudian Setelah itu Saya Dikenalkan Dengan Teknik-teknik Cara-caranya Tapi Anak saya Juga Belum Belum Faham Betul Tentang Peryoutuban Istilahnya Yang penting Upload Yang penting Upload Saat itu Kemudian Perkembangan Zaman Terus Saya Mendengar Bahwa Diko Nir Itu Di daerah Saya Terutama Ada Seorang Youtuber Yang sudah Sukses Siapakah Dia Yang punya Channel Blind Project Sebenarnya Ya Ya Dikatakan Sukses Sukses Dikatakan Enggak Sukses Ya Sukses Memang Jadi Istilahnya Apa Yang penting Kita Isi Aja Apa Ngalir Aja Mas Apalagi Memang Hobinya Mancing Mas Rony Jadi Kebetulan Waktu itu Tahunya Dari Siapa Mas Dari Anak Saya Juga Pak Ini Ada Orang Yang Kulunir Waktu itu Channelnya Kontennya Apa Namanya Lupa Saya Pegawi Youtube Betul Kok Anak Saya Lupa Aku Pernah Lihat Yang Ini Ini Kan Saudara Kita Kemudian Saya Ngolein Mencari Untungnya Tau Jadi Akhirnya Sharing Bagaimana Cara Edit Dari Kain Master Mas Betul Dari Kain Master Itu Pun Dari Master Bukan Hanya Saya Sebenarnya Ada Temen Saya Juga Itu Dari Jaka Staff Youtube Jaka Kendil Banyak Waktu itu Memang Sering Sharing Kita Bagaimana Caranya Agar Channel Youtube Masing Masing Itu Istilah Sukses Bareng Waktu Itu Jadi Kalau Memang Saya Rasa Di Daerah Kita Kurang Kompak Mas Benar Mas Jadi Sebenarnya Seperti Di Daerah Kalimantan Daerah Beru Labanan Itu Kompak Semua Youtuber Kompak Sehingga Setiap Salah Satu Yang Upload Langsung Semua Nonton Kita Ambil Statistik Wilayah Kabupaten Lumajang Ini Kan Sudah Berapa Youtuber Berapa Youtuber Berapa Ribu Youtuber Sebenarnya Itu Kalau Mau Kompak Semua Nonton Saling Mengisi Saling Bantu Itu Gampang Sekali Sebenarnya Saya Mohon Untuk Para Youtuber Luma Jang Dan Di Luar Kota Lumajang Atau Seluruh Indonesia Bahkan Internasional Dunia Monggo Saling Kerjasama Kita Untuk Saling Mengisi Saling Support Terutama Untuk Yang Baru Merintis Sangat Butuh Memang Terutama Untuk Yang Baru Merintis Untuk Memenuhi Target Dari Youtube Kalau Sudah Termonetize Punya Saya Atau Pak Mas Ronin Yang Baru Saja Kita Verifikasi Itu Untuk Masalah Subscribe Itu Sebenarnya Sudah Gak Gak Butuh Sebenarnya Yang Penting Dilihat Aja Kalaupun Kurang Suka Mungkin Bisa Dibiarkan Aja Yang Penting Biarkan Jalan Sambil Dipakai Nyuci Betul Benarnya Itu Salah Satu Trik Agar Kita Bisa Memanfaatkan Apa Ya Biar Uang Youtube Keluar Gitu Emang Emang Onok Onok Platform Yang Bisa Menghasilkan Kalau Kita Kompak Sebenarnya Bisa Semua Bisa Karena Sedatinya Itu akan Kembali Kepada Diri Kita Masing-masing Misalnya Saya Ngomeni Channelnya Si A Youtuber Lumajang Otomatis Nanti Youtuber Lumajang Juga akan Ngomeni Saya Entah Hari Ini Entah Besok Entah Seminggu Lagi Yang Mending Di Respon Yang Mending Ada Respon Sebenarnya Itu Itu Sebenarnya Ya Gimana Kerjasama Saling Apa Saling Support Selama Dua Tahun Youtube Kendala Paling Susah Menurut Mas Rony Ya Itu Tadi Rasa Malas Jadi Saat Sebenarnya Saya Sendiri Mulai Aktif Ke Youtube Setelah Saya Kenal Master Ini Sebelumnya Yang Aktifin Youtube Itu Cuma Anak Saya Kemudian Setelah Saya Kenal Master Yang Bunya Jangan Lain Project Ini Masih Banyak Master Yang Lebih Dari Saya Panggil Maman Paling Tidak Untuk Diri Saya Karena Saya Akui Dari Master Maman Saya Bisa Termotivasi Kemudian Saya Aktif Sambil Saya Dikasih Apa Ya Belajar Belajar Cara Ngedit Belajar Cara Membuat Konten Akhirnya Coba Saya Kerjakan Sendiri Dan Alhamdulillah Seperti Inilah Jadi Sekitar 9 bulan Saya Mulai Aktif 9 bulan Dari Sekarang Kok 9 bulan 1 tahun Lebih Baru Saya Bisa Aktif Maksudnya Usia Youtube 9 Bulanan Kebelakangnya Itu Baru Niat Ya Baru Niat Kebelakangnya Setelahnya Kamera Sudah Nambah Sudah Ada Action Cam Sudah Ada Pakai Mac Kadang Biar Soalnya Kan Mancing Paling Sering Di Laut Mas Saya Paling Sering Di Laut Dan Kalau Cuaca Buruk Ya Nggak Bisa Melaut Akhirnya Saya Tetap Cari Konten Mancing Ya Dirawal Ya Yang Penting Hobi Mancing Ini Tersalurkan Mancing Apa Saja Saya Ini Yang Menting Bukan Mancing Uang Juga Jadi Kendalanya Kontennya Mas Roni Itu Di situ Kadang Kendala Cuaca Juga Mungkin Kadang Ada yang Belum Nyuting Mas Ya Itu Terutama Yang Nggak ada Yang Mau Nyuting Akhirnya Kan Canya Yang Yang Akhirnya Kan Aku Yang 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 Kadang Saya Setrek Itu Nggak Yang Yang Pegang Pegang Joran Saya Aku Yang 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 Penting Ada Konten Soalnya Belum Ada Mas Rony Mas K.P.D. Jenny Tukang Nyoteng Sendiri Mancing Sendiri Ngedi Sendiri Betul Jadi Saya Masih Belum Punya Tim Ya Insya Allah Semoga Channel Roni Lumajang Fishing Berkembang Besar Nanti mungkin Mas Roni bisa ngajak ahlinya kayak tukang edit, tukang video Soalnya kalau temannya yang mancing memang dimintai tolong Kadang ya agak ribet juga Dia juga emang yang mancingnya gitu Benar-benar itu Ya saya menyadari karena memang kita itu masing-masing hobinya mancing Insya Allah nanti kalau diberi kesempatan Saya bisa mencari tukang soting Kalau mancing pas di luar pulau kayak kemarin ke Nusa Barung atau apa itu Enggak takut ini apa kayak Di samping itu maksudnya kayak untuk kontennya itu loh Untuk baterai atau apa itu enggak bisa Oh saya selalu bawa powerbank dua siapa yung sebelum hujan Iya jadi konten mancing ini repot ya Kita harus on terus On terus Jadi kadang kita lima jam mancing itu enggak Belum nunggu strike Belum nunggu strike ya Terkadang baru dapat strike satu gitu Jadi nanti Habis baterai kita cest gitu Terus kadang pakai kamera satunya Jadi enggak enggak bisa yang ini Ya cari konten mancing ya seperti itulah On terus Satu hari satu malam saat mancing itu on terus Paling lama berapa hari misalkan ke luar pulau itu Ya kalau saya kan begini Trik saya ini ya jangan ditiru Saya kalau mancing satu kali mancing itu kadang saya bikin empat sampai lima konten Jadi saya mancingnya itu satu bulan kadang satu kali kadang dua kali ya Satu ya karena dampak krisis pandemi Kedua memang cuaca buruk yang Yang menjadi kendala ya Sehingga supaya konten ini terus berjalan Sehingga saya bagi-bagi Terkadang saya pakai kaos itu bawah Bawah salinan Iya bawah tiga bawah empat gitu Biar kelihatan ganti Gak apa-apa ini termasuk ilmu Termasuk ilmu Mas termaman ini yang ngasih tahu ini Ya sih kan kelihatannya kayak mancing berapa hari gitu Iya kalau saya nurutin apa Nge-uploadnya dua hari sekali Masa saya mancing dua hari sekali ke laut Oh engkos perawannya aja satu juta Itu ano mas iuran apa gimana Iya iuran ya jadi misalnya mancing Berapa orang Empat orang Iya iuran lah Jadi satu juta itu dibagi empat orang gitu master Siap master Wong Termasuk bahwa bekal-bekal berarti mas ya Ah ya itu yang menu utama Jadi istri saya Alhamdulillah mendukung Jadi dibuatkan kira-kira nasi itu untuk 24 jam Untuk mancing itu gak basi ya Tapi sebenarnya lebih dulu Istri mas Ronnie apa mas Ronnie untuk youtube-an? Lebih dulu saya Istri saya kebetulan Masih satu tahun ini Channelnya apa mas? Ida Yulian Lumajang Ya Ida Yulian Lumajang Disitu kontennya tentang kebugaran Tentang senam-senam fitness Soalnya nyonya beliau ini Awalnya dulu guru olahraga Juga artis sih sebenarnya penyanyi Dan sekarang Alhamdulillah sudah jadi kepala sekolah Tapi untuk kegiatan olahraganya itu tetap Tetap jalan Kadang apa istilah ya Tutorial apa ya Jadi mentor senam lah Instruktur Mentor Sering itu kalau hari Jumat itu selangganan Di Pemda Di Alun-Alun Cuman mungkin kendalanya Karena kontennya ini Senam atau Apa itu mungkin di musiknya Di musiknya itu sering kena Kopirek Kopirek Jadi kena klaim hajipta Kalau diisi musik lain Jadi terkadang itu Saya isi musik lain Saya ganti musik lain Kadang Jadi ya itu kendalanya Kalau senam Beda dengan mancing Memang Mancing kan gak butuh Musik ya mungkin dikasih background Waktu strike Atau apa Itu emosi Agak ngerok Agak Kalau Kalau mancing kan Saya kasih musik rock Saat strike Ngangkat ikan Kemudian kejadian-kejadian lucu Kejadian lucu Itu semua sudah ada Di youtube Sudah disediakan Sehingga kita bisa Tinggal ngisi aja Jadi alhamdulillah ya Setelah Lebih kurang 2 tahun Akhirnya Disambil Sambil Pokoknya gak Mengebu-gebu Jadi Memang mas Roni ini Hobinya mancing Jadi ya Enak Gak kerasa gitu loh Sebenarnya Kerasa gak mas Tidak Gak terasa ini Gak terasa ini Alhamdulillah lah Ya itu semua kan juga Dukungan dari Blind Project ini Tapi menurut saya 2 tahun Itu ya lama Memang sebenarnya Karena mungkin Kurang Kompak teman-teman juga Dan mas Roni memang Ya gak mikir ke situ sih Jadi enteng Gak terasa Yang penting mas Roni kan Hobinya tersalurkan Youtube ini nanti Ya seperti yang saya bilang itu Menyusul lah masalah rejeki Nanti Bonus ya Jadi Kuncinya itu Di Satu Tidak Ini ya Tidak mengebu-gebu ya Seperti yang dikatakan Master tadi Terus yang kedua Adalah Apa ya Ya wis Gak usah dipikirin lah Youtube itu Pokoknya konten Jadi Plot Gitu aja Seoriginal mungkin Seoriginal mungkin Dan Anggapai Titip Video Gitu aja lah Jadi kalau kita itu Main Youtube Kemudian kita ngejar Duitnya Ya Insya Allah Kita akan kecewa Nah tapi kalau Ngejar Youtube itu Agar Ditonton oleh banyak orang Dan menjadikan Satu Kebahagiaan Apabila kita Sudah Masuk di dalam Apa Youtube Maka Duit itu Ngikutin sendiri Nah seperti ini Yang saya dapat ini ya Maaf ya Dapat ini Ini kan ngikutin sendiri Kebalik ya Eh kebalik Ini ya logonya ya Google Adsense Yang tampak belakang Tampak depannya Ini yang sudah dibuka Ini dalemnya Gak apa-apa Sudah dimasukkan tadi Pinnya Jadi tinggal Nunggu verifikasi Rekening Iya betul Nanti Seperti biasa lah Mungkin teman-teman yang sudah Monet sudah paham Jadi Harus kita Verifikasi nomor rekening Nanti ditransfer Dari pihak Adsense Dibawah Seribu rupiah Untuk verifikasi Ya semua Tidak lepas dari Bantuan Istilahnya Secara Zohir ya Allah Menunjukkan Melalui Master Maman Untuk membantu saya Master mana ya Jadi Kita sama-sama Belajar Sebenarnya Ya cuman Gak apa-apa lah Belianya Sudah terbiasa Manggil gitu Ya karena Di Kunir ini Beliulah yang duluan Yang punya Bahan project ini ya Yang duluan Sebagai Istilahnya cuman Kalah start gitu loh Sini ya Sama-sama belajar Cuman saya Istilahnya Belum lebih dulu Gak ada Sebenarnya Gak ada yang lebih Ahli atau apa Sama Sebenarnya sama Kadang saya sendiri pun juga Jalan di tempat Karena kontennya Sama Yang penting itu tadi Jangan melanggar Perdoman komunitas youtube Buat video Se-original mungkin Dan sesuai hobinya Jadi gak Gak maksa Gak menggebu-gebu Santai aja Ya betul sekali itu Sesuai dengan Yang master Katakan kepada saya Dulu Buat kontennya Sesuai yang Se-original mungkin Terus kedua Anggapai titip Video Ketiga Ya wesh Dilaksanakan Sampai berdoa Itu ya intinya Teman-teman Jadi memang Gak mudah Untuk youtuber Pemula Apalagi sekarang Sudah mbludak mas ya Ya Seperti konten mancing Ini Banyak Persaingannya Sehingga Bagaimana Caranya Dan saya juga Mohon dari sadara-sadaraku Sahabat-sahabat youtube Untuk memberikan saran Kepada saya Bagaimana cara Untuk meningkatkan Kualitas Ya Kualitas Dan kuatintas Dari youtube saya Monggo Nanti saya Dikasih Masukan Masukan Dengan Di kolom komentar Punyanya Plan project Atau langsung ke Channel youtube nya Mas Roni aja Saya kasih kok Nanti Tinggal klik aja Oke Terima kasih teman-teman Semoga Sharing kali ini Bermanfaat Amin Amin Barakallah Dan Mohon doanya juga Semoga kita tetap Ini Sehat selalu Panjang umur Bisa terus konten Dan satu Dari saya Ini Yang pernah dikatakan Oleh orang tuanya Master ini Jadi Siapa yang mampu Menyatakan ide-ide Atau angan-angannya Disitulah Keberhasilan Menunggu kita Itu intinya Oke Sukses Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmat